Assalamualaikum Selamat pagi Semoga kita semua Selalu dalam keadaan baik Dan berlimpah rezeki Amin Video berikut Merupakan penjelasan manfaat Dari asuransi kesehatan Pro Solusi Sehat Plan Bronze A Saya berharap Semoga saat ini Anda Bisa menyimak video ini Secara seksama Sehingga benar-benar memahami Segala hal terkait Produk asuransi kesehatan ini Asuransi kesehatan Pro Solusi Sehat Ini memberikan Manfaat perlindungan Biaya perawatan kesehatan Di rumah sakit Secara on-build Atau sesuai tagian Yaitu terhadap Resiko rawatinap Termasuk perawatan intensif Pembedahan Dan pengobatan Sesuai dengan plan yang dipilih Yang dalam proposal ini Andrian pilihkan Plan Bronze A Dengan batas manfaat Untuk harga kamar 500 ribu per hari Dengan batas manfaat Manfaat tahunan Sebesar 2 miliar per tahun Plus manfaat tambahan Sebesar 8 miliar Plan Bronze A ini Berlaku di seluruh rumah sakit Di Indonesia Untuk proses klaimnya Sangat mudah Yaitu dengan Cukup menunjukkan Kartu kebesertaan Di rumah sakit Rekanan Prudential Saat ini Prudential sudah Bekerja sama Dengan lebih dari 600 rumah sakit Swasta terkemuka Di Indonesia Jadi Klaim dengan Menggunakan kartu Kebesertaan ini Sifatnya Cashless Dimana Anda Tidak perlu Mengeluarkan Uang di depan Atau DP Untuk Penjaminan Biaya rumah sakit Karena Sudah Dijamin oleh Prudential Untuk Klaim di rumah sakit Yang bukan Rekanan Dengan cara Reimbes Atau Sistem Penggantian Untuk Contoh Kartu Kebesertaan ini Dan juga Daftar rumah sakit Rekanan Bisa Anda Temukan Di halaman Website Saya Ini Perlu Andrian Sampaikan Mengapa Seseorang Perlu Memiliki Asuransi Kesehatan Pro Solusi Sehat Ini Adalah Karena Berdasarkan Data Dari Global Medical Trend Survei Reports Bahwa Biaya Perawatan Kesehatan Di rumah Sakit Di Indonesia Mengalami Kenaikan 31,6% Rata Rata Per tahun Sedangkan Di Asia Kenaikannya Mencapai 26,23% Ini artinya Biaya Perawatan Kesehatan Akan Terus Naik Dari Tahun Ke Tahun Ambil Contoh Apabila Saat ini Rawat Inap Karena Suatu Penyakit Di rumah Sakit Menghabiskan Biaya 100 Juta Katakanlah Seperti Itu Maka Tahun Depan Biaya Tersebut Naik Menjadi 131 Juta Tahun Berikutnya Lagi Akan Naik Menjadi 170 Juta Dan Tahun Berikutnya Lagi Akan Naik Menjadi 220 Juta Kita Lihat Disini Bahwa Dalam 3 Tahun Saja Biaya Perawatan Kesehatan Di rumah Sakit Naik Menjadi Dua Kali Lipat Bahkan Lebih Seseorang Yang Tidak Memiliki Asuransi Kesehatan Dengan Fitur Anti Inflasi Tentunya Akan Kesulitan Keuangan Apabila Mengalami Musibah Sakit Mau Tidak Mau Mereka Akan Kuras Tabungan Hasil Kerja Bertahun Tahun Bisa Ludes Dalam Hitungan Hari Anda Tentu Masih Ingat Beberapa Tahun Lalu Selebritis Indonesia Menghabiskan Milyaran Rupiah Untuk Biaya Pengobatan Hingga Harus Menjual Aset-asetnya Sebut Saja Seperti Olga Sahputra Julia Peres Dan Lain Sebagainya Nah Nah Kabar Asuransi Asuransi Kesehatan Pro Solusi Sehat Ini Mempunyai Fitur Anti Inflasi Di mana Anda Tidak Perlu Lagi Khawatir Dengan Kenaikan Biaya Rumah Sakit Di Masa Depan Pro Solusi Sehat Plans Bronze A Ini Selain Memberikan Manfaat Pelayanan Untuk Kamar Dengan Harga Maksimal Rp500.000 Perhari Juga Tersedia Alternatif Pilihan Kamar Dengan Dua Tempat Tidur Harga Terendah Berapapun Harganya Maksudnya Misalkan Anda Masuk Di Suatu Rumah Sakit Di mana Harga Kamar Dengan Dua Tempat Tidur Terendah Katakanlah Satu Juta Misalkan Maka Dengan Memanfaatkan Alternatif Pilihan Kamar Dengan Dua Tempat Tidur Harga Terendah Ini Anda Tetap Bisa Masuk Kamar Tersebut Tanpa Perlu Khawatir Dikenakan Ekses Atau Tagian Ekstra Atas Kelebihan Harga Kamar Alternatif Pilihan Ini Merupakan Fitur Anti Inflasi Yang Berlaku Untuk Saat Ini Dan Di Masa Depan Perlu Juga Andrian Sampaikan Di Depan Bahwa Pertama Asuransi Pro Solusi Sehat Ini Kontrak Masa Perlindungannya Per Satu Tahun Dan Dapat Diperpanjang Otomatis Hingga Usia 99 Tahun Kedua Masa Atau Lama Pembayaran Premi Adalah Selama Anda Menginginkan Manfaat Asuransi Kesehatan Ini Aktif Jadi Jika Anda Menginginkan Polis Ini Aktif Selama 2 Tahun Misalkan Maka Anda Perlu Membayar Premi Ini Selama 2 Tahun Juga Apabila Anda Menginginkan Polis Asuransi Kesehatan Ini Aktif Selama 10 Tahun Ya Tentu Anda Perlu Membayar Premi Selama 10 Tahun Demikian Seterusnya Yang Ketiga Asuransi Kesehatan Pro Solusi Sehat Ini Merupakan Asuransi Kesehatan Murni Tanpa Investasi Sehingga Premi Atau Kontribusi Yang Anda Setorkan Sifatnya Hangus Atau Dengan Kata Lain Tidak Ada Pengembalian Premi Dan Yang Keempat Setiap Tahun Premi Asuransi Kesehatan Pro Solusi Sehat Ini Akan Mengalami Kenaikan Yang Besarnya Nanti Akan Di 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 Informasikan 30 Hari Sebelum Ulang Tahun Polis Nah Selanjutnya Antrian Akan Menjelaskan Secara Detail Manfaat Manfaat Apa Saja Yang Bisa Anda Dapatkan Dengan Memiliki Asuransi Kesehatan Pro Solusi Sehat Plan Bronze A Ini Berikut Untuk Penjelasan Poin-poin Manfaat Rawat Inap Dan Atau Tindakan Bedah Poin 1 Biaya Kamar Plan Bronze A Memiliki Manfaat Fasilitas Rawat Inap Di Kamar Yang Harganya Maksimal 500.000 Rupiah Perhari Dengan Tidak Membedakan Tipe Kamar Apabila Peserta Yang Diasuransikan Memilih Kamar Yang Harganya Di Atas 500.000 Perhari Maka Akan Dikenakan Yang Besarnya Dihitung Secara Prorata Berdasarkan Tagihan Total Sebagai Alternatif Peserta Bisa Memilih Kamar Dengan Dua Tempat Tidur Yang Harganya Paling Rendah Di Suatu Rumah Sakit Yang Ditujuh Sebagai Contoh Misalkan Anda Masuk Di Rumah Sakit Dimana Harga Kamar Dengan Dua Tempat Tidur Harga Terendah Nya 750.000 Perhari Maka Anda Tetap Bisa Masuk Kamar Manfaat Alternatif Pilihan Kamar Dengan Dua Tempat Tidur Harga Terendah Ini Sangat Bermanfaat Untuk Anda Di Masa Depan Katakanlah 5 Atau 10 Tahun Yang Akan Datang Dimana Harga Kamar Rumah Sakit Saat Itu Bisa Dipastikan Sudah Naik Berkali Lipat Akibat Inflasi Anda Tetap Bisa Masuk Di Kamar Dengan Dua Tempat Tidur Harga Terendah Berapapun Harganya Saat Itu Produk Ini Memberikan Batasan Masa Rawat Inap Sesuai Hari Kalender Yaitu 365 Hari Dalam Setahun Poin Dua Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Unit Perawatan Intensif Di ICU Termasuk NICU PICU HDU Intermediary WOT Ruang Isolasi Atau Unit Perawatan Intensif Lainnya Yang Diakui Biaya Tagihan Dihitung Harian Dengan Batas Manfaat Maksimal 150 Hari Pertahun Poin 3 Biaya Kunjungan Dokter Umum Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Kunjungan Dokter Umum Dengan Maksimal 2 Kali Kunjungan Perhari Poin 4 Biaya Kunjungan Dokter Spesialis Dan Atau Sub Spesialis Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Kunjungan Dokter Spesialis Dan Atau Subspesialis Dengan Batas Maksimal 2 Kali Kunjungan Perhari Perjenis Spesialis Sebagai Contoh Apabila Peserta Mengalami Sakit Berat Dan Komplikasi Yang Memerlukan Perawatan Oleh Beberapa Tipe Dokter Spesialis Maka Kunjungan Masing-masing Dokter Spesialis Tersebut Ke Ruang Perawatan Biayanya Ditanggung Sesuai Tagihan Berapapun Tarif Kunjungan Dokter Yang Ditetapkan Oleh Rumah Sakit Poin 5 Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Tindakan Bedah Atau Operasi Baik Operasi Tipe 1 Tipe 2 3 Maupun 4 Poin 6 Produk Ini Menanggung Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit Yaitu Meliputi Obat Obatan Infus Dan Alat-alat Kesehatan Lainnya Yang Diberikan Selama Perawatan Sesuai Batas Kewajaran Produk Ini Tidak Menanggung Biaya Penggunaan Obat Herbal Jamu-jamuan Dan Lain Sebagainya Meskipun Hal Tersebut Mungkin Disarankan Oleh Dokter Poin 7 Biaya Perawatan Oleh Jururawat Setelah Rawat Inap Maksudnya Apabila Setelah Rawat Inap Peserta Memerlukan Perawatan Lanjutan Di rumah Oleh Jururawat Maka Biayanya Ditanggung Sesuai Tagihan Batas Maksimal Untuk Manfaat Ini Adalah 120 Hari Per Tahun Poin 8 Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Ambulans Lokal Seperti Dalam Hal Penggunaan Ambulans Untuk Mengantar Peserta Yang Diasuransikan Baik Untuk Keperluan Perawatan Ataupun Untuk Kepulangan Dari Rumah Sakit Poin 9 Produk Ini Menanggung Biaya Fisioterapi Terapi Okupasi Dan Terapi Bicara Dengan Batas Maksimal Satu Kali Kunjungan Perhari Untuk Keseluruhan Terapi Maksimal 30 Hari Sebelum Rawat Inap Selama Rawat Inap Dan 90 Hari Setelah Rawat Inap Dengan Total Maksimal 90 Hari Per Tahun Poin 10 Produk Perusehat Plan Bronze A Ini Menanggung Biaya Pendamping Sebesar Rp600.000 Perhari Dengan Batas Maksimal 150 Hari Per Tahun Manfaat Ini Berlaku Untuk Satu Orang Pendamping Yang Tinggal Satu Kamar Dengan Peserta Yang Diasuransikan Meliputi Biaya Makanan Biaya Tambahan Tempat Tidur Dan Lain-lain Yang Ditentukan Oleh Rumah Sakit Poin 11 Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap Maksudnya Apabila Peserta Yang Diasuransikan Menjalani Perawatan Tertentu Sebelum Akhirnya Dirunjuk Untuk Rawat Inap Seperti Misalnya Cek Lab Tes Darah Ataupun Konsultasi Ke Dokter Praktek Umum Maka Biaya Yang Telah Dikeluarkan Bisa Ditanggung Sesuai Tagihan Dengan Cara Klaim Penggantian Atau Reimbes Batas Maksimal Yang Bisa Ditanggung Adalah Maksimal 30 Hari Sebelum Rawat Inap Poin 12 Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap Seperti Kontrol Pasca Rawat Inap Maupun Tindakan Medis Lainnya Yang Diperlukan Dengan Batas Manfaat Maksimal 90 Hari Setelah Rawat Inap 13 Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara Setelah Tindakan Pengangkatan Payudara Atau Mastektomi Akibat Kanker Atau Kecelakaan Bedah Rekonstruksi Payudara Harus Dilakukan Oleh Dokter Medis Dalam Waktu 6 Bulan Sejak Tanggal Operasi Pengangkatan Payudara Atau Mastektomi Poin 14 Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah Setelah Tindakan Bedah Akibat Kanker Atau Kecelakaan Bedah Rekonstruksi Wajah Harus Dilakukan Oleh Dokter Medis Dalam Waktu 6 Bulan Sejak Tanggal Tindakan Bedah Akibat Kanker Atau Kecelakaan Poin 15 Penggantian Biaya Untuk Donor Pihak Ketiga Atas Transplantasi Organ Penting Maksudnya Apabila Peserta Yang Diasuransikan Memerlukan Tindakan Penggantian Organ Penting Maka Biaya Penggantian Organ Tersebut Kepada Pihak Ketiga Ditanggung Sesuai Tagihan Poin 16 Manfaat Santunan Harian Rawat Inap Perhari Maksimal 100 Hari Pertahun Maksudnya Apabila Peserta Yang Diasuransikan Selama Rawat Inap Biayanya Dibayar Sendiri Atau Dibayar Oleh Asuransi Lain Maka Produk Ini Akan Memberikan Santunan Uang Tunai Sebesar 500 Rupiah Perhari Dikali Lama Rawat Inap Sebagai Contoh Apabila Peserta Yang Diasuransikan Menjalani Rawat Inap Selama 10 Hari Dan Biaya Rawat Inap Tersebut Dibayar Sendiri Atau Dibayar Oleh Asuransi Lain Maka Setelah Rawat Inap Peserta Bisa Mengajukan Klaim Manfaat Santunan Tunai Ini Yang Besarnya Adalah 10 Hari Dikali 500 Rupiah Yaitu Sebesar 5 Juta Rupiah Yang Langsung Ditransfer Ke Rekening Pemegang Polis Bagian 2 Manfaat Rawat Jalan Berikut Penjelasannya Poin 1 Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan Seperti Misalnya Peserta Yang Diasuransikan Mengalami Kecelakaan Kemudian Dibawa Ke UGD Tanpa Perlu Rawat Inap Biaya UGD Tersebut Ditanggung Sesuai Tagihan Rawat Jalan Darurat Ini Diberikan Dalam Jangka Waktu 48 Jam Dari Saat Mengalami Kecelakaan Poin 2 Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan Apabila Peserta Yang Diasuransikan Mengalami Sebagaimana Yang Dijelaskan Di Poin 1 Di Atas Ternyata Memerlukan Tindakan Rawat Jalan Lanjutan Maka Biaya Rawat Jalan Lanjutan Ini Ditanggung Sesuai Tagihan Rawat Jalan Lanjutan Diberikan Dalam Jangka Waktu 30 Hari Dari Saat Mengalami Kecelakaan Poin 3 Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Biaya Tindakan Bedah Atau Operasi Yang Tidak Memerlukan Rawat Inap Seperti Operasi Bisul Operasi Katarak Dan Operasi One Day Surgery Lainnya Poin 4 Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan Yaitu Apabila Peserta Yang Diasuransikan Sebelum Menjalani Tindakan Bedah Rawat Jalan Melakukan Konsultasi Medis Baik Laboratorium Dokter Praktek Umum Ataupun Klinik Biaya Biaya Yang Dikeluarkan Tersebut Ditanggung Sesuai Tagihan Dengan Sistem Penggantian Manfaat Ini Berlaku Untuk Biaya Biaya Yang Dikeluarkan Maksimal 30 Hari Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan Poin 5 Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan Apabila Peserta Yang Diasuransikan Menjalani Tindakan Bedah Rawat Jalan Maka Biaya Biaya Perawatan Lanjutan Setelah Tindakan Bedah Tersebut Ditanggung Sesuai Tagihan Manfaat Ini Berlaku Maksimal 90 Hari Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan Poin 6 Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Perawatan Kanker Mulai Dari Persiapan Tindakan Pembedahan Kemoterapi Dan Lain Lain Poin 7 Biaya Manfaat Pemantauan Untuk Perawatan Kanker Maksudnya Apabila Peserta Yang Diasuransikan Dinyatakan Sembuh Dari Kanker Produk Ini Memberikan Manfaat Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Biaya Pemantauan Selama 5 Tahun Setelah Perawatan Aktif Poin 8 Produk Ini Menanggung Sesuai Tagihan Untuk Biaya Perawatan Cuci Darah Atau Dialisis Seperti Pada Kasus Kasus Lekimia Gagal Ginjal Dan Lain Lain Berikut Manfaat Manfaat Lain Dari Produk Asuransi Kesehatan Ini Poin 1 Produk Ini Memberikan Manfaat Santunan Pemakaman Sebesar 15 Juta Rupiah Santunan Ini Dibayarkan Sekaligus Kepada Penerima Manfaat Atau Ahli Waris Yang Telah Ditentukan Pada Saat Pengajuan Asuransi Apabila Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Akibat Sakit Atau Kecelakaan Poin 2 Produk Ini Memberikan Manfaat Santunan Sebesar 15 Juta Rupiah Yang Dibayarkan Sekaligus Apabila Peserta Yang Diasuransikan Tertular HIV AIDS Akibat Transfusi Darah Atau Pekerjaan Poin 3 Manfaat Santunan Dana Marhamah Yaitu Santunan Tunai Sebesar 15 Juta Rupiah Yang Dibayarkan Sekaligus Yang Diberikan Kepada Penerima Manfaat Apabila Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Dunia Akibat Sakit Atau Kecelakaan Manfaat Santunan Dana Marhamah Ini Tersedia Apabila Anda Memilih Program Asuransi Kesehatan Berbasis Syariah Batas Manfaat Plan Bronze A Sebesar 2 Miliar Per Tahun Batas Manfaat Ini Sifatnya Renewal Atau Kembali Utuh Setiap Awal Tahun Kepesertaan Sebagai Contoh Misalnya Di Tahun Pertama Kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan Menjalani Rawat Inap Dengan Tagihan 500 Juta Rupiah Karena Masih Berada Di Bawah Batas Manfaat Tahunan Maka Tagihan Tersebut Akan Ditanggung Sepenuhnya Oleh Perusahaan Untuk Tahun Kedua Batas Manfaat Kembali Utuh 2 Miliar Bagaimana Apabila Tagihan Rumah Sakit Lebih Dari 2 Miliar Katakan Lah 3 Miliar Maka Yang 2 Miliar Mengambil Jatah Dari Manfaat Tahunan Dan Yang 1 Miliar Mengambil Jatah Dari Limit Booster Untuk Plan Bronze A Ini Disediakan Limit Booster Sebesar 8 Miliar Sebagai Manfaat Tambahan Limit Booster Ini Sifatnya Tidak Bisa Renewal Atau Tidak Bisa Kembali Utuh Apabila Sudah Terpakai Fasilitas Manfaat Berkembang Produk Asuransi Kesehatan Ini Memiliki Manfaat Peningkatan Batas Manfaat Tahunan Sebesar 10% Dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal Pada Setiap Akhir Tahun Polis Dengan Syarat Jika A. Tidak Ada Klaim Selama Satu Tahun Polis B. Total Akumulasi Klaim Sejak Polis Terbit Kurang Dari Atau Sama Dengan 10% Dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal C. Polis Tidak Pernah Lewat Waktu Dalam Satu Tahun Masa Kepesertaan Maksimal Total Akumulasi Fasilitas Manfaat Berkembang Adalah 50% Dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal Untuk Seumur Hidup Peserta Yang Diasuransikan Nah Demikian Penjelasan Manfaat Manfaat Untuk Rawat Inap Rawat Jalan Dan Manfaat Manfaat Lainnya Dari Asuransi Kesehatan Pro Solusi Sehat Ini Perlu Diketahui Bahwa Ada Beberapa Hal Yang Menyebabkan Manfaat Manfaat Tersebut Menjadi Tidak Berlaku Atau Batal Silahkan Menyimak Video Lanjutan Yang Ada Di Bawah Di Halaman Website Ini Yang Menjelaskan Klausul Klausul Pengecualian Klausul Pengecualian Ini Penting Untuk Disimak Supaya Anda Terhindar Dari Pembatalan Manfaat Asuransi Kesehatan Ini Semoga Video Penjelasan Manfaat Ini Bisa Mudah Dipahami Apabila Ada Hal-Hal Yang Sekiranya Memerlukan Penjelasan Ulang Jangan Segan Untuk Segera Bertanya Via Whatsapp Saya Mengucapkan Terima Kasih Anda Sudah Menyimak Video Ini Semoga Segera Terwujud Rencana Perlindungan Keuangan Menggunakan Asuransi Kesehatan Ini Orang Bijak Berkata Bahwa Menghasilkan Uang Atau Harta Berlimpah Memanglah Penting Namun Yang Lebih Penting Lagi Adalah Melindunginya Yaitu Terutama Melindungi Dari Pengeluaran Dan Biaya Biaya Besar Yang Tak Terduga Seperti Biaya Perawatan Ketika Sakit Sekali Lagi Terima Kasih Salam Sukses Untuk Anda Assalamualaikum Selamat Pagi Selamat